Pemirsa seorang rentenir mendatangi rumah dan menagih utang seorang warga yang meninggal dunia di Takalar, Sulawesi Selatan. Bahkan ibu rentenir menahan jurnasa pemilik utang yang akan dimandikan. Kericuan terjadi saat acara pemakaman seorang pria di Dusun Bontoloe, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Seorang wanita yang diduga rentenir mendatangi acara dan mengamuk menuntut utang mendiang segera dibayarkan. Wanita tersebut bahkan menahan jenazah untuk tidak dimandikan sebelum utang almarhum sebesar 2 juta rupiah dilunasi. Seorang pria yang diketahui adalah keluarga dari pemilik utang pun sempat mengamuk dan memarahi wanita itu. Kejadian ini pun viral di media sosial. Sebelumnya almarhum diduga meminjam uang sebesar 500 ribu rupiah 4 tahun lalu. Saat meninggal dunia, sang rentenir justru datang menagi utang almarhum dan mengaku utang dan munganya sudah mencapai 2 juta rupiah. Utangnya suami ibu di sepukunya itu berapa sebenarnya? 500 ribu. Terus yang diminta berapa? 2 juta. Dan itu sudah dibayarkan pada saat itu ya. Keluarga mengatakan 500 ribu saja dipinjam. Namun yang datang itu padahal keluarga sendiri. Dia apa? Nah, kasih bunga ya? Pihak kepolisian mengimbau agar keluarga almarhum tetap tenang. Polisi berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Kabupaten Takala, Saudis Selatan, Bukma, Ainus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.